Pemirsa, MNC Peduli mengajak anak-anak yatim terdampak bencana gempa dari SDN Jambu Dipasatu Cianjur, Jawa Barat bergembira bersama sambil bermain dan belajar. Anak-anak ini juga diberikan perlengkapan sekolah sebagai penambah semangat mereka belajar di tengah duka dan trauma pas cek gempa. MNC Peduli hadir bersama anak-anak yatim yang terdampak bencana gempa dari SDN Jambu Dipasatu Cianjur, Jawa Barat. Melalui program generasi cerdas anak bangsa, MNC Peduli menyeluruhkan perlengkapan sekolah untuk menunjang kegiatan belajar para siswa-siswi ini. Meski di tengah keterbatasan, peralatan sekolah yang baru ini diharapkan dapat menambah semangat anak-anak dalam menuntut ilmu. Di tengah duka dan trauma yang masih mebekas akibat gempa bumi, anak-anak ini juga diajak melukis dengan media gipsum. Belajar sambil bermain, diharapkan dapat membantu mereka untuk kembali bangkit dan bersemangat untuk terus menuntut ilmu. Jadi memulihkan mental anak-anak gitu, untuk siap lagi untuk mengikuti pembelajaran. Senang, senang banget. Senang banget. Ya. Apa tadi kalau di sini biasa, apa yang ngapain aja? Ngegambar. Ngegambar. Melukis. Melukis juga. Ini lagi lukis apa nih raka tadi? Melukis. Ini kura-kura sama bunga. Program Generasi Cerdas Anak Bangsa akan terus digelar MSI Peduli untuk membantu karakter dan menambah wawasan anak Indonesia. Dengan adanya program Generasi Cerdas Anak Bangsa, tentunya kami ingin meningkatkan literasi di masyarakat kita tentunya. Karena ini jadi salah satu hal yang mendasar untuk kita dapat belajar komunikasi, belajar saling mengerti, belajar membagikan ilmu juga. Trauma healing berdampak terhadap mental para siswa terlebih pembelajaran yang menyenangkan, membuat anak-anak pelan-pelan sembuh dari trauma akan gempa yang meranggut nyawa orang tua mereka. Dari Cianjur, Jawa Barat, Tilami Aulia dan Aris Setiawan, Ainews melaporkan.